Intro Pertama kali bersuah Tidak seperti kuduga Ku hanya menutup mata Masih belum terasa Hasrat keinginannya Tiada sebarang cinta Kini aku mengerti Kesumbungan ini Hanya memahkan diri Rasa diriku ini Sangat menyesali Perihnya Perasaan diriku ini Sangat menyesali Perihnya Rasa cinta Kini mula mematau Ternyata keliru dan tak menentu Ku bersalah Kena mengundang Kena mengundang Hela Setiap kali kau Menyapaku Janda tanpa Ku Rasa cinta Kini mula mematau Ternyata keliru dan tak menentu Ku bersalah Kena mengundang Kena mengundang Hela Setiap kali kau Menyapaku Janda tanpa Taku Nisa 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 Ada kau nampak Nisa Tak ada di dalam bilik Mana lagi Tak ada dalam bilik dia Dalam bilik air pun tak ada Nenek nak kejutkan dia Ajak semayang sepul Ada kau nampak dekat surau Tak ada Tari kat surau pun Jemaah kurang Kalau dia ada Mesti saya nampak Mana pula Pergi budak ini Agaknya dia jalan-jalan Kat kampung kot Sebab dia kan Dah lama tak pandai Dia pergi jumpa kawan kawan Mandilah kot Tak pun dia pergi mandi sungai Dia kan suka mandi sungai dulu Kalau ia pun Takkanlah sebuah-sebuah buta Dia nak pergi mandi sungai Kalau ia pun Biarlah tunggu siang sikit Ataupun dia ajak kau Ada dia ajak kau Tak ada Macam ni Anik Jory pergi cari dia dulu Yalah pergi cari dia Mana pukul budak ini Nenek Nenek tak serapan lagi Nenek tak serapan lagi Nenek tak serapan lagi Nenek tengok di atas meja itu Makanan ada lagi Dah pukul 10 dah Nenek Nenek makanlah Karena Nenek sakit perut Kan siapa yang susah Nenek lisau lah Nenek Ke mana pergi Nenek Nenek takut dia sesat Kalau dia sesat pun tak ke mana Nenek Tak hantar dia ke rumah Pakcik Jalil Untuk jumpa Siti ni Kawan baik dia Kan diorang kawan baik Dari dulu pergi macam berlangkas Yalah Dia dua orang saja perempuan Yang perangai macam lelaki Suka mengayau ke sana ke sini Mengikut kau itu Kuhulu ke hilir Nenek masih ingat lagi Masa dia kecil-kecil dulu Suka sangat mengayau Kalau dah mengayau Langsung tak ingat nak balik cepat Tapi masa itu Semua orang sayangkan dia kan Nenek Juri tengok Nenek pun Macam tak kisah Dia balik ke tak Sebab Nenek tahu kan Demisi kat rumah Salah seorang orang kampung Mana pula dia pergi Risau Nenek Rumah siapa dia bertandang Tak ada pula orang kampung Telepon Nenek Kalau dia pergi rumah orang Ya Allah Surah Nenek Apa kena dia Cepat Nenek 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 Surah Nenek Cepat 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 Ya Abah Cepat Nenek Cepat 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 Tolong Nenek Cepat Tolong Nenek Itu Nenek Dalam ring Nenek 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 Kenapa dengan kau Aninsah Tikus Nenek Tikus Nenek Ij Kau dah tahu ada tikus Kenapa kau masuk dalam almari ini pula Mula-mula itu dikacut saya atas katil ini Dia lari sana lari sini Lepas itu dia panjat pandang saya panjat muka saya ini Hei Lepas itu saya masuklah almari Mana tahu dia nak ikut Hei takutlah Nenek Kan dia ikut kau Kau dia ikut dia Kesiat cucu Nenek Hei kesiannya Baru satu malam tidur rumah Nenek dah Kena tidur dengan tikus Dah dah Malam nanti tidur dengan Nenek Kalau tikus datang Nenek balas lah pagi mati Hei Tak naklah di luar Macam-macam bunyi adalah Harimau ada Semualah ada Seriam Hei Mana ada harimau Orang kalau dah takut Bunyi tikus pun kata harimau Dah Pergi cuci muka itu Nanti Nenek siapkan sarapan ya Encik Kerana Kenapa terpenuh itu Tak dapat fokus lagi ke Eh Tak ada apa-apa buatkan ya Lega kau orang semua dah balik ke rumah ini Kalau tak itu mak rasa macam mak dah tak boleh hidup lagi Sekarang semua orang dah balik mak Mak tak payah risau-risau lah Ha Ha Nenek Ha Iqbal Main golf ke? Ha Papa ikut Cepat sikit Pa Saya tunggu di kereta Papa tunggu baju dah Ha Hussin, Hussin Kacau daun betul Entah-entah si Iqbal itu Ada janji dekat padang golf itu Mana dia ada orang nak janji-janji Ma Ma Manalah tahu Mak masih harapkan Iqbal kahwin dengan Kirana ya Mak Tak adalah Mak tak kisah dengan siapa pun Iqbal nak kahwin Betul Mak tak kisah lagi dah Alhamdulillah Alhamdulillah Lega khas Kalau tak khas asyik pun sing je fikirkan budak itu Yang khas tahu Iqbal bila dengan Kirana dia tak bahagia Biarlah dia cek orang lain ya Mak Pak Karim Pak Karim Pak Karim dah agak tak? Jom kita pergi minum, saya belanja Pak Karim ya Yalah, siapa nak belanja lagi? Kalau tempat-tempat macam ini, tak mampulah Pak Karim nak belanja Kalau tak ada kad kredit, memang tak boleh belanja orang, betul tak? Ada-ada je lah Pak Karim ni Tapi, dengan hari nanti Pak Karim mesti belanja saya makan nasi ayam dekat gerai pula, okey? Kalau takkan nasi ayam dekat gerai, tak ada masalah Tapi, kalau dekat hotel-hotel, dekat klub macam ini Tak bolehlah jawabnya Okey, jom Tak jadilah pergi minum Saya rasa lapar lah, dah tak tahan Jom kita makan nasi ayam teruslah Jom Dulu kau bukan main berani lagi Cicap ke, tikus ke, katak ke, ular ke Semuanya kau pegang Sekarang ni bau dengan bunyi, kau dah kelam kabur Dulu-dulu tu lain ni, semuanya kawan Sekarang ni, sekarang ni mana dia kenal saya lagi? Dah tak nak kawan dah pun dengan saya Amboi, pandainya menjawab Belaya buruk macam dulu juga Cuma luar bendul tu ada sikit Saya ni bendul? Kalau Nenek tengok Cik Kirana, lagi bendul tau Adalah benda-bendul tu sikit Maknanya, saya dengan Cik Kirana sama? Tak naklah, saya tak nak jadi macam dia Kau dengan Kirana sama saja Tak, Mak Saya tak nak tahu tak Saya tak nak jadi macam dia Oh, cantik tempat ni kan, Ibal? Kalau Papa tahu yang tempat ni cantik macam ni Papa tak main dah tempat lain Ni, apa kata kalau kita buka bisnes golf resort? Nak? Papa ni nak buka golf resort pula Hari tu beria-ria sangat nak buat bisnes kapal Takkan nak cancel kot, Pa? Memang tak jadi pun Yalah bisnes partner Papa pun dah lari Tak ada jodoh nak buat macam mana? Alah, sikit lagi masuk tu tak? Kuat mengajuk dia? Tak macam dulu-dulu? Kalau Nenek cakap apa pun, dia tak kisah Biasalah tu ni Nenek? Sekarang ni, siapa nak pujuk dia? Dah lain betul dia, Juwari Betul kata kau Dia dah berubah Sekarang ni, dia tak ada nak manja-manja Dengan Nenek macam dulu-dulu Dulu masa dia kecil-kecil Kau nampak Nenek Dia peluk, dia ciumnya Nenek Manja-manja Eh, sekarang ni Tak ada dia nak buat macam dulu-dulu lagi dah Betul 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 Dulu hari dah cakap lah Dia dah berubah Nizah Anizah marah Nenek ke sayang? Nenek minta maaf ya? Nenek tak sengaja nak bandingkan Nizah dengan Kirana Tidak sayang Nizah lebih baik dari Kirana Nizah tak bendul macam Kirana Nizah lebih cantik dari Kirana Nak marah apa pula? Tidak Habis itu Kenapa Nizah tak bercakap dengan Nenek? Nizah tak sayang Nenek ke? Apalah Nenek ini kan? Kalau tak sayang Nizah tak ada nak penat-penat datang sini jumpa Nenek tahu Rega hati Nenek Senang hati Nenek Teka-kecekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcekcek Sekali, kita dapat makan gerai, datang pula selega dengan Cik Kirana. Betul. Nasi ayam dia sedap. Tapi Cik Kirana akan, kalau Cik Iqbal datang makan sama, lagi sedap ya Cik Kirana. Walaupun kamu dengan Kirana itu dah tak ada apa-apa, tapi apa salahnya kalau kita buat satu usaha sama dari segi perniagaan? Yalah kalau tak boleh nak jadi live partner, jadi business partner pun okeylah itu. Tak payahlah, Pa. Kita boleh buat business lain. Lagipun business kapan ni susah, Pa. Kos dia tinggi. Sekarang macam ni, Pa. Kalau kita boleh maintain apa business yang kita buat, nenek mesti happy dia. Bukan apa. Papa ni daripada dulu memang suka sangat dalam bidang pelancongan. Sekarang, orang sekarang ni suka melancong sana, melancong sini. Kalau kita ambil kesempatan, kan bagus. Nanti kalau kita bertambah kaya, siapa yang untung kau juga yang senang, kan? Ayy, anak-anak zaman sekarang ni tak pandai. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. I don't think so, Pa. Pa. Karim. Sebabnya... Kalau Cik Iqbal datang sini makan dengan kita, jawabnya Pa. Karim, aduh. Hilanglah selera kita nak makan ni, Pa. Karim! Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Pa. Karim. Pa. Karim jangan terkejut tengok saya makan macam ni tau. Saya ni memang makan banyak, Pa. Karim. Apa lagi kalau makanan ni... Sedap. Ya Allah lagi tak ingat dunia saya makan, Pa. Karim! Tak apa, Cik Iqbal, tak apa. Makan, makan. Nampaknya aku dah hilang cucu aku yang dulu. Dia bukan cucu aku lagi. Cucu aku yang dulu tak macam ni. Dia tak pernah sakitkan hati aku. Dia tak pernah marahkan aku. Sekarang ni, bila dia dah besar panjang, Dia berani marah-marahkan aku pula. Nissa! Kau ingat lagi kat depan tu, sebelah pokok rambai tu ada satu pokok manggis tau. Sekarang pokok dah tak ada dah. Kau suka panjat pokok tu. Jantan pun kan lah. Kau nak tengok lubuk yang kita selotang kat Ikan Kelih dulu, kat depan tu. Lubuk tu ada lagi tau. Air dia tak pernah kering. Aku tak nak. Aku malas. Aku penat tau. Aku nak balik. Apa benda yang aku nak tengok kat kampung ni? Tak ada benda yang spesial pun. Aku pun tak faham kenapa Nenek sibuk sangat asal aku balik sini. Itu yang aku silap. Kampung ni memang istimewa. Sebab kat kampung ni ada banyak kenangan kawan aku. Takkan kau tak ingat? Itu dulu. Buat apa nak ingat? Sekarang ni kita hidup zaman modern tau. Zaman cyber. Itu yang berbezakan kita rakyat Malaysia dengan rakyat Amerika. Sebab kat sini, kita hargai asal-asal kita orang. Kita orang bangga dengan tempat yang kita orang dilahirkan. Tak kira waktu. Kenangan tu tak kenangan. Apa-apa lah Johari. Aku nak balik KL petang ni juga. Lagipun tak ada benda yang aku nak buat kat sini. Dan aku tak biasa kat tempat-tempat macam ni. Assalamualaikum. Miah. Ada apa Miah? Macam ni Kak Som. Malam ni saya dengan Abang Tam nak ajak Anissa Johari dengan Kak Som makan dekat rumah saya. Boleh Kak Som? Miah nak masak semua lauk kegemaran si Anissa masa kecil-kecil dulu. Agak-agak dia makan lagi tak lauk tu Kak Som? Alah. Lidah Melayu. Mestilah dia makan masakan Melayu. Nantilah Kak Som cakap dengan dia. Nanti Kak Som ajak dia sekali. Nisa. 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 Bangun Nisa. Dah tengah hari ni. Bangun mandi lah. Nisa. Aduh. Pinggang ni terpelot baliklah Nis. Sakitnya. Macam mana boleh terpelot? Tadi pagi tadi kan dah helok. Hari ni banyak jalan kot. Tiang pinggang ni penat. Nenek baru nak ajak Nisa pergi rumah Makcik Miah. Makcik Miah telefon tadi. Dia ajak makan rumah dia malam ni. Nisa ingat lagi tak Makcik Miah tu? Masa Nisa kecil-kecil dulu, kalau Nenek tak sedap masak, Nisa pergi makan rumah Makcik Miah tu. Kalau Nenek lambat masak je, Nisa pergi makan rumah Makcik Miah tu. Ingat lagi tak? Ingat. Tapi ni pinggang dah terpelot. Makcik Miah nak pergi, Nek. Tak apa, tak apa. Nenek boleh sapukan minyak ya. Luruhkan kaki ni. Luruhkan kaki ya. Nanti Nenek ambilkan minyak. Luruhkan ya. Ion tu ni. Nyebok je. Ion kampung pun. Kaki Miah hebat kan? Macamlah aku kemarut sangat nak makan nasi dia tu. Cik Kirana. Hai Cik Kirana. Encik Kirana. Ha! Ha.. Aku tak nak ingat dia. Tak boleh.. Aku tak nak ingat dia.. Aku tak nak ingat dia.. Aku tak boleh.. Aku tak boleh.. Ah! Waalaikumsalam. Kau kakak Nia itu buat apa? Dekat rumah tak pergi mana-mana. Kenapa Encik Suraya? Yalah itu. Datang kau dengan Ibal tak? Hah? Eh, mana ada Encik Suraya kat rumah ni nak tidur dah ni? Kau jangan pada pandai jumpa Iqbal. Faham? Ingat, aku dah buat keputusan aku. Saya tahu. Besok aku balik. Aku tak tahanlah duduk sini. Duduk di sini macam duduk dalam bejara kau tahu tak? Duduk macam duduk dalam hutan. Encik Suraya, kenapa cepat sangat nak balik Encik Suraya? Duduk dalam sana dua tiga hari lagi. Eh, Nissa. Kau jangan nak arah-arahkan aku tahu. Masa untuk kau belagak jadi aku dah nak habis. Jadi pandai-pandailah bawa diri. Ingat itu. Ya, saya ingat Encik Suraya. Helo? Malam ini korang jangan nak kacau aku, ya? Kalau kau kacau aku, siap kau kerja kau. Nenek tak salahkan Makcik Ros kau kalau Nissa jadi macam sekarang ni. Makcik Ros kau itu bukan mudah nak membesarkan Nissa sorang-sorang. Tumpang dengan Syed Musafar jadi orang gaji. Dan duduk di kantor orang pula itu. Menjaga Sima yang sakit itu pula. Bukannya mudah Makcik Ros kau itu. Bapak Anissa dia tak ambil tahukah hal Nissa? Entahlah Juhari. Nenek pun tak berkenal sangat dengan Bapak Anissa itu. Tapi apa yang Nenek dengar orang cakap Bapak Anissa itu baik orangnya. Agaknya Bapak Anissa itu marah kot dengan Makcik Ros sebab bawa Anissa itu duduk dengan keluarga Cik Kirana di Amerika itu. Yalah agaknya itu. Nenek? Nenek? Kenapa Nenek? Juhari, kalau Nenek beritahu satu rahsia pada Juhari, Juhari simpan rahsia ini. Juhari jangan bocorkan pada orang lain. Rahsia apa? Janganlah nangis. Kau nisah tak datang lagi. Dahlah jangan nangislah. Nenek takut kau tak datang ke sini lagi. Takkanlah saya tak datang lagi. Kan Nenek ada di sini. Dahlah jangan nangislah. Dahlah Nenek. Janganlah nangis. Saya sedihlah tengok Nenek macam ini. Nanti bila Mama balik, saya datang lagi ya? Jumpa Nenek. Nisah kalau balik kampung, datang rumah Pakcik pula. Macam... Balik dulu ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Okey. Sekarang dah jadi bilik kau. Eh. Ini bilik Puan Pengurusi kan? Ya tapi Puan Pengurusi dah serahkan bilik ini pada kau. Mi. Ini gambar-gambar ini nenek seletak sini ke? Tak adalah. Itu aku yang letak. Kenapa? Mi. Aku rasa lebih baik kau simpan semua gambar ini. Langsung tak mentangkan ilham pada aku. Buat aku rasa bersalah. Rasa berdosa. Kau ni tak reti menilai seni lah. Kau tak nak ni? Tak nak tak apa. Aku simpan. Iba aku nak minta tolong kau ni. Aku ni nak tukarlah. Tak nak jadi EPA Dato. Nak tukar balik jadi EPA kau boleh? Boleh. Boleh. Kalau macam itu, aku nak kopi satu. Kakiah! 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 Lepas! Lebak betul! Eh! Bising! Tolong angkat semua ini. Bawa masuk dalam. Amboi! Banyaknya barang ini. Mana kau ambil ni? Mana kau beli? Bukan belilah. Orang kampung bagi. Mana kita makan semua-semua ini? Kalau nak duit lebih, fikirlah jual kat Pasal Malam. Eh! Tolonglah angkat! Banyak ni! Eh! Orang dah bawa daripada kampung, tak merungut pun tahu. Ha? Ni dah dekat depan rumah, nak suruh bawa masuk dalam, pun nak berkira! Maaf! Mengada-ngada lah kau ni. Si Johari tu balik naik motor je sorang-sorang. Kau naik teksi! Eh! Banyak cantik muka kau! Habis tu? Nak suruh angkat semua barang tu naik motor? Eh! Kak Kia! Ada ni, pakai lah! Ha? Berani kau cakap macam tu kat aku? Engkau ni elok tak payah balik kat sini. Balik je menyakitkan hati aku. Eh! Kau orang ajar budak. Kau dah pandai kunci pintu bilik aku. Iy. Eh! Awww Muts Abulubulay Ya, Anissa. Ini ada apa awak telefon saya ini? Saya saja. Sebab saya rindukan awak, itu pasal saya telefon awak. Saya minta maaf. Saya sibuk ini. Saya banyak kerja. Iba, pernah tak awak tanya ke hati awak siapa yang awak akan letak dalamnya? Kadangkala, kita hanya percaya pada mata kerana mata akan memberitahu kita segalanya. Tetapi, pernah tak kita bertanya pada hati siapakah yang akan kita letakkan di dalamnya? Ifal, awak masih ada? Ya. Mana awak dapat ungkapan itu? Ha? Awak baca email saya dengan Kirana? Memang baik awak ada di sana. Jadi, awak ingat tak apa yang Kirana tulis di awak? Bila rahsia tidak lagi menjadi rahsia, semua yang tersembunyi akan diketahui kebenarannya. Kan, Iqbal? Encik Kirana bagi awak baca email saya dengan dia? Atau... Asyad, awak dengar, kan? Selamat tinggal, Iqbal. Assalamualaikum. Tak apa kalau kau tak suka aku sekarang. Tetapi, perlahan-lahan aku akan memperkenalkan diri aku. Kenapa ini? Ha? Ada projek yang kurang jelaskan? Si Kirana itu, dia dah pemainkan aku. Aduh, Kirana lagi. Aku ingatkan nama Kirana dah tak ada dalam mindang kau. Adakah patut ini? Dia bagi Anissa baca semua email yang aku hantar dekat dia dan juga semua email yang dia hantar dekat aku. Sampai hati dia ini. Eh, sudah dah. Apa lagi yang kau nak sakit hati dengan Kirana itu? Bukankah dia dah jadi sejarah dalam hidup kau? Jadi, tak payahlah kau nak fikir apa yang dia buatkan kau. Kecuali, kalau kau letak Kirana itu sebagai agenda dalam mindang kau. Okey, lupa. Lupa, lupa. Aku dah terlupa agaknya. Memang dia tak ada kena mengena dalam hidup aku. Kau nak suruh aku tolong kau? Boleh? Hai, baru balik Cik Kirana. Eh, siapa suruh awak balik dulu? Kan saya cakap dengan awak suruh awak tinggal di kampung dua, tiga kali lagi kan? Eh, kau jangan cakap. Nenek, buka pintu cepat. Cepat aku nak masuk. Eh, menyesal aku pergi kampung kau. Macam hutan. Nenek, apa khabar Cik Suraya? Sihat? Eh, bagilah telefon tanya dia sendiri. Nenek dah cerita apa-apa tak? Helo, aku tak ada masalah nak layan orang tua itu. Tapi orang kampung kau itu, kau main pelik tengok orang luar datang. Habis satu kampung datang sambut aku itu tak... Lepas itu, pagi inilah, pagi itulah, ajak datang rumah. Lepas itu masa aku nak balik itu, Nah, satu teksi penuh barang-barang daripada kampung. Bestnya. Alah, Cik Suraya. Orang kampung saya memang macam itu Cik Suraya. Mereka itu baik-baik semuanya tahu. Memang daripada dulu lagi. Mereka peramah, kan? Eh, tak rimaskah? Rimas? Tak adalah. Saya lagi suka. Memang cari hidup kita orang macam itu, Cik Suraya. Rindu kampung. Kau dengar sini. Mulai daripada besok, aku nak ambil semula tugas dan peranan aku dekat syarikat. Jadi, kau kena ajar aku selok belok macam mana nak uruskan syarikat sebelum aku menjadi aku semula. Jadi, kau kenalah bersedia dengan kejutan pasal aku tak tahu apa yang akan jadi selepas ini. Aku pun kena bersedia awal-awal. Jadi, jika kau fikir kau tak boleh melalui semua ini, kau boleh kembali ke Amerika. Cik Suraya. Aku. Aku tetap Kirana Suraya Said Muzaffar, CEO Fast Forward Malaysia Company. Apa ini? Dan kau tetap pembantu dan anak ong gaji aku. Faham? Sebelum aku jadi aku, aku nak buat persiapan di hari perkahwinan aku nanti. Encik Nissa. Selamat pagi, Encik Nissa. Selamat pagi. Khai, sejak bila kau performa dengan aku ini? Sebab Encik Nissa pun betul saya jadi selamat dengan Encik Nissa. Baguslah kalau kau dah tahu. Eh, apa bidang tugas kau? Saya bekerja di hal lewat korporat. Encik Nissa. Boleh saya cakap dengan Encik Nissa? Kau nak apa je, Hari? Mulai hari ini, saya kerja di bawah Encik Nissa. Dan mulai hari ini, saya nak lupakan Anissa yang saya telah kenal 15 tahun dulu. Hai, kenapa ni? Tiba-tiba je tak nak mengaku yang aku ni sepupu kau? Dunia kita tak sama Encik Nissa. Sampai bila-bila pun takkan sama. Encik Nissa ada dunia Encik Nissa sendiri dan dunia Encik Nissa tak sama dengan dunia saya. Saya bukan nak putuskan tali persedaran kita tapi... Saya nak hapuskan semua kenangan di antara kita. Okey, kalau kau nak hapuskan kenangan ataupun apa-apa saja, itu sangat berada kepada kau. Tapi kerja kena bertutullah. Faham? Faham Encik Nissa. Kalau tak ada apa-apa lagi, boleh keluar sekarang. Okey, Encik Suraya. Ya, ini ada senarai nama pelanggan syarikat kita. Sebagai pengarah urusan, Encik Suraya kena ambil tahu semua nama pelanggan syarikat dan sedikit sebanyak tentang profil syarikat berkenaan. Termasuk juga berapa jumlah pelaburan yang telah mereka labur dalam syarikat kita. Encik Suraya boleh tengok. Mana ada jumlah pelaburan di sini? Eh, adalah Encik Suraya. Cuba Encik Suraya tengok baik-baik ni. Kenal dia ni? Haa, ni apa ni? Hei, kau ingat aku buta? Haa? Kalau ada, dah lama aku nampak. Haa? Engkau tu, pakai je spek besar ni tapi satu benda pun tak nampak. Haa? Apa lagi? Apa lagi yang aku kena tahu ni? Cepat, cepat, cepat. Lagi Encik Suraya kena tahu semua syarat perjanjian di antara pelanggan kita dengan syarikat ni. Sebab setiap syarikat perjanjiannya tak sama. Haa, ni Encik Suraya boleh semaklah. Eh, macam tu semua benda lah kau kena tahu kan? Eh, kecehlah macam ni. Tapi Encik Suraya, Encik Suraya kena ambil tahu semua perkara. Eh, apa-apa lah. Encik Suraya? Anissa tak tahan lah Mama dengan peranggan Encik Suraya tu Mama. Dia selalu je muli Anissa. Sikit-sikit dia nak marah. Sikit-sikit dia nak marah. Dia selalu muli Anissa mentang-mentanglah dia anak bapa saya. Dia suka hati je dia nak buat apa dekat Anissa. Anissa sedih sangat Mama. Anissa rindu dekat Mama. Anissa nak balik sana nak jumpa Mama. Walau hampir terlewat, ku ingin cuba merayu. Kembalilah kepadaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.